Intro Pernah di daerah Koper Daerah Koper yang saya tempatin Itu di belakang rumah itu ada sumur tua Yang memang sudah lama sekali Jadi setiap malam Jumat itu dia seperti menangis Terus ketemu, datang seperti istri saya Kami melakukan hubungan yang hampir sama seperti suami istri Kok ada suara orang yang nangis ya? Suaranya kayak perempuan Apa tetangga yang nangis ya? Tapi gak biasanya loh kayak gini Semakin jelas suaranya Marni? Halo? Mas Aku kangen sama kamu mas Aku sudah di dalam rumah mas Ngapain lagi kamu kesini? Bukan kamu tuh udah gak mau lagi hidup sama aku yang miskin Aku tungguin kamu mas Aneh Marni Aneh Marni Marni Bagaimana kamu bisa sampai sini? Kamu masuk luat mana? Dari pintu depan mas Dari pintu depan mas Gimana masuk luat pintu depan orang pintu depan aku kunci? Kamu lupa menguncinya mas Gak mungkin aku lupa Udah gak mas Gak usah dipikirin aku masuk lewat mana Yang penting sekarang aku udah di ruangan ini Dan aku kangen sama kamu Ma Kamu aneh mas Aneh apa sih mas Udah lah Aku juga tau Kamu kangen aku kan? Setiap malem Kamu juga selalu tidur sendiri Berapa kali Berhubungan Berhubungan itu terjadi? Ya Hampir tiga kali Setelah itu Saya tidak menjalin hubungan Dia sering Setiap malem cuma sering datang Marni Mar 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 nih Ah Halo Mar Hmm Ada apa? Kamu tuh kalo keluar gak ngomong apa sih? Kamu tuh gak ngormatin orang tau gak? Orang aku dari semalem di rumah aja kok Udah gak usah pecanda. Gak lucu! Kamu tuh semalam tidur sama aku di kamar kita. Udah ya, Mas ya? Aku udah pernah bilang sama kamu. Aku udah bosan hidup sama kamu. Dan kamu gak usah nelfen-nelfen aku lagi. Aku udah jijik! Kalo Marni gak datang kesini... Terus siapa yang datang kesini? Eh, Rian! Lu pagi-pagi udah ngurusin kayu aja. Kamu gak denger apa? Mantan istrinya kan mau kawin lagi. Yang bener, pok. Kalo ngomong, pok. Iya, calon sekarang itu kaya, tajir, banyak duitnya. Hidup sama kamu kan belangsa. Emang gak bosan kamu, Rian? Hidup miskin terus. Siap. Marni tinggalin aku karena aku miskin. Marni! Marni! Keluar kamu, Marni! Aku bener-bener gak punya sopan santun ya? Sekali lagi kamu ngomong, aku tampar kamu! Kau mau napar aku? Tampar! Sekali lagi kamu berani napar aku, Aku akan laporkan kamu ke polisi! Oke! Aku gak tampar kamu! Mau mau apa datang kesini? Aku gak menginjinkan kamu untuk menikah dengan siapapun. Kamu itu siapa aku? Kamu itu cuma mantan suami aku! Kamu tau? Kalo waktu bisa diputar kembali, Aku akan ngeludai kamu waktu kamu ngelamar aku! Kamu hanya seorang penipu! Aku benci sama kamu, aku je-je sama kamu! Dan sekali lagi, Sampai kamu berani macem-macem sama aku! Aku akan laporkan kamu ke polisi dan kamu bisa di penjara! Cara yang penting, Kamu nikahi Kuntilanak! Menikahi Kuntilanak? Iya! Kamu harus menjadi suaminya Kuntilanak! Hidup layaknya suami istri, Aku akan mendapatkan apa yang kamu inginkan! Sanggup! Ini! Hanya ini yang bisa membuatku kaya! Gak peduli, Aku harus menikah dengan Kuntilanak sekalipun! Aku siap! Jika hatimu tidak yakin, Urungkan niat kamu untuk menjadi kaya! Shhh! Saya sanggup! Menikah sama Kuntilanak! Saya sanggup menikah sama Kuntilanak! Setelah kamu menikahinya, Setiap malam Jumat Kliwon, Kamu harus memberikan wadah, Tumba nyawa! Dari orang terdekat kamu, Atau siapapun, Yang kamu niatkan untuk menjadikan Tumba, Tumba itu harus kamu ritualkan! Selama 13 Jumat Kliwon, Dan 13 nyawa! Itu untuk mengabadikan kekayaan kamu! Tapi jika kamu langgar, Kamu ambil resikonya! Saya sanggup! Kamu yakin? Saya yakin, Mbak! Baik! Yang penting saya ingin kaya, Mbak! Malam Jumat Kliwon, Saya akan nikahkan kamu dengan Kuntilanak! Tahan dengan makhluk gaib! Ini bukan pertanyaan lucu, Tapi serius sekali! Iya! Dibuat menjadi pernikahan resmi itu, Apa? Ada saksinya? Pada penghulunya dari jin lain? Atau apa? Saya nggak ngerti nih, Pak! Kalau saksi itu ada! Yaitu? Orang tua! Hah? Orang tua bapak? Bukan! Jadi orang tua yang akan menikahkan saya! Terus yang menikahkan siapa? Pak penghulunya? Orang pintar ini! Jelek merupakan sesuatu adalah se urging penghulunya. Detlejuk. Kupo? Terima kasih.